Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh First of all, let's say thanks to Allah SWT Who is the winner's guidance and blessing Therefore with his blessing Nah, di masa pandemi ini We still can do new activities Kita masih bisa melakukan aktivitas pembelajaran Tanpa ada halangan Secondly, AS Mother says All are always delivered to our public Muhammad SAW by saying Allahumma salli ala salli ala salli nila muhammad Wa ala ala salli nila muhammad Who has given us many teachings To learn in this world until year after Okay, Ustazah berharap People were going to open this glass And semua sudah dalam keadaan meruduk Sudah mengediakan solat duha Sarapan pagi Dan terakhir adalah sudah membaca alamat surat Sudah membaca alamat suratnya Oke Usah saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua Antum selalu menggunakan masker, always keep, physical and social distancing Dan petting adalah selalu berkuat iman dan aimunnya Oke, let's start Nah, pada pemberian hari ini Usah saya mengajak kelas 7 Dan standar kompetensinya adalah 3.1 dan 4.1 Oke Alphabic is about interpersonal interaction test adalah Text interaksi interpersonal Dengan about the first one is To get adalah ungkapan siapaan Second, to take leave adalah ungkapan perpamikan The third, to say thank you Ungkapan berterima kasih dan terakhir adalah to say sorry adalah ungkapan meminta maaf Nah, kita lihat dulu bagian greeting Greeting tadi adalah ungkapan siapaan Ungkapan siapaan sering kita dengar ya Silakan hey Hello You're all is Muslim Kita sebagai seorang Muslim, kita menyapa dengan mengucapkan Assalamualaikum Nah, disini adalah ungkapan siapaan Nah, kita lihat lagi how to respond Dimana sih responnya Nah, disini Antun juga bisa melihatnya pada LKPD Halaman 35 Disini ada bagian yang formal dan informal Seperti formal Hello Good morning Good morning Good morning How are you? How are you today? How do you do? Nice to meet you Nah, how do you do? Nice to meet you Itu adalah ungkapan yang kita gunakan ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya Nah, kita lihat lagi bagian informalnya adalah Hi What's up? What's new? Nah, kalau informal ini kita biasanya menggunakan dalam lingkungan tema-tema sekitar kita Akan lebih Lebih santai Nah, kita lihat lagi example-nya, contohnya Nah, disini ada seorang ustad dan seorang siswa Misalnya saya bacakan Good morning, Randi Good morning, sir How are you? I'm fine Thank you And you? I'm good Thank you Nah, disini kita bisa melihat ungkapan siapannya adalah Good morning Selamat pagi, Randi Selamat pagi juga, ustad How are you? Bagaimana kabarmu, ustad? Bagaimana kabarnya, ustad? Oh, ustad baik-baik saja Terima kasih Dan kamu gimana, Randi? Oh, saya baik-baik juga Terima kasih, ustad Kita lihat lagi contoh dialognya Antara Fahri dan Zahra Fahri, hello How are you? Hello, bagaimana kabarmu? Dan Zahra, say Fine, thank you And you Saya baik-baik saja Dan kamu Ya, saya baik-baik juga Nah, jadi kita dapat simpulkan lah Greeting itu adalah Polite word of sign Adalah kata-kata yang sopan Yang bisa kita gunakan Untuk dalam sapaan Nah, kita lihat lagi Bagian keduanya adalah Live taking Live taking tadi adalah Ungkapan berpamitan Kita lihat disini Contohnya Goodbye Ini adalah kata-kata yang sering kita dengar Goodbye adalah Selamat tinggal See you Sampai jumpa See you later Sampai jumpa Sampai jumpa kembali Nah, disini kita bisa melihatnya Ungkapan berpamitan dan responnya juga Bye Goodbye Good night See you See you later See you tomorrow Sorry I must be going now Thank you Farewell I must go now I think I should be going I think I should be on my way I have to go now Dan lain-lain Ini adalah ungkapan ketika orang ingin berpamitan Ingin meninggalkan tempat saat mereka berbicara Antum semua bisa melihat juga responnya disini Bye Bye Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh dialog ini Antara Siti, Beni, dan Ustazahnya adalah Minziz Ahmad Disini Siti bilang Goodbye mom See you on Sunday Apa kata Beni Goodbye Minziz Ahmad Dan juga oleh Minziz Ahmad Goodbye Siti dan Beni Take care See you on Sunday Sampai jumpa Minggu besok Nah, disini kita juga bisa melihat ungkapan berpamitannya Goodbye Oke, kita lihat lagi dialognya antara Fahri dengan Zahri You don't know You don't know How you do them I'm fine Thanks How about you I'm very well Thanks Nice to meet you Nice to meet you too Oke, see you See you Disini kita bisa melihat ungkapan berpamitan adalah See you di ujikan oleh Fahri Dan see you di ujikan oleh Zahra Jadi, kita simpulkan adalah Lief-seeking adalah Any act of saying goodbye Adalah suatu aksi kita untuk menyampaikan selamat tinggal atau berpamitan Next, kita lihat pada topik yang tiga adalah Thanking Nah, ini juga familiar juga ya Kalau kita ingin ujikan terima kasih Thank you Thank you so much Thank you, my young I like to say my gratitude Next, how to respond Gimana sih jawabannya Send New work, mine Thank you Thanks, my young Thank you very much Thank you so much I like to say my gratitude Dan lain-lain Terima kasih Dan respon adalah terima kasih kembali Atau bahasa kembali kita adalah sama-sama Untuk lebih jelasnya You can solve Exemplate Untuk bisa melihat contohnya Di sini keadaannya dalam sebuah bus Ada seorang kakek-kakek dan seorang anak sekolah Please take my seat still Tuhan silahkan ambil kursi saya Apa kata kakek ini? Terima kasih My pleasure sama-sama Di sini adalah ungkap terima kasihnya adalah thank you Dan responnya adalah my pleasure Bisa juga kita lihat contohnya di sini Antara Aisyah dan Fatimah Aisyah Hi, I have got something for you Saya mempunyai sesuatu untuk kamu Really? What's this? Benarkah apa itu? Here you are Ini dia Fatimah say Oh, thank you very much for you, Kenneth Terima kasih atas kembali kamu It was the last I could do Berapa kata Fatimah? Aisyah This is the only thing I wanted right now Ini adalah sesuatu yang saya inginkan sekarang I've been looking for this novel for months Saya sudah mencarinya beberapa bulan lalu But I couldn't find it in Surabaya Tapi saya tidak menemukannya How could you find it? Nah, bagaimana kamu bisa menemukannya? Aisyah Few days ago, I went to Jakarta Berapa hari yang lalu saya pergi ke Jakarta And I found it in the real good store door Dan saya bisa menemukannya di sebuah toko besar di sana Fatimah, thank you so much Don't miss it Sama-sama Di sini saya jelaskan berwarna kuning ini adalah ungkapan Berterima kasih dan bawahnya adalah jawabannya Jadi dapat kita simpulkan thinking itu Used to express gratitude to someone Adalah ungkapnya yang bisa kita gunakan Mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada seseorang The last, apologizing Itu adalah ungkapan permintaan maaf Please forgive me, mohon maafkan saya Please forgive me, please mohon maafkan saya juga I'm really sorry Saya benar-benar minta maaf I do apologize How to respond Gimana sih responnya Di sini Anda bisa melihat Apologi adalah ungkapan Meminta maaf Dan di sini ada responnya I'm really sorry Saya benar-benar minta maaf I'm sorry for everything else Saya benar-benar minta maaf Atas keterlambasan saya Please forgive me, mohon maafkan saya Dan ini adalah Responnya adalah jawabannya Kita juga bisa melihat contoh situasinya di sini Ada seorang guru dan seorang siswa Apa kata gurunya? Ada seorang dua orang siswa Sorry, I didn't mean to do your book Maaf, saya tidak sengaja menjatuhkan buku kamu It's all right, tidak apa-apa Kata siswa laki-laki ini Di sini juga ada sebuah dialog Saya gunakan warna kuning Dan diterbakar itu adalah Ungkapan permintaan maaf dan jawabannya juga Antara Safa dengan Lucy Safa Tidak apa-apa Have you made this morning? Apakah kamu sudah membuat ringkasannya? Lucy Please forgive me, mohon maafkan saya I haven't done it Saya tidak menjatuhkannya It's okay Can you go to my hotel Can you go to my hotel Okay, tidak apa-apa Misalnya kamu datang ke rumah saya sejak ini We can do it together Kita bisa menjatuhkannya sama-sama Lucy Of course I can Oh, baiklah Saya bisa I come at you of course Saya datang jam 2 tepat Safa It will be cute See you soon, Lucy Itu bagus Sampai jumpa Lucy Sampai jumpa juga, Safa Di sini kita bisa melihat No, I'm sorry You were mine Please forgive me No, I'm sorry adalah Ungkapan perminta maaf You were mine adalah jawabannya Please forgive me Adalah ungkapan permintaan maaf Kita bisa menyimpulkannya adalah Apologizing itu Digunakan untuk Please forgive me Because something that one is the one Kita bisa gunakan adalah Untuk menyimpulkan penyesalan atas sesuatu Yang seseorang salah melakukannya Oke, tema-tema semua Untuk bulan ini Kita hanya menulis tentang KD 3.1 dan 4.1 Itu tentang Greetings adalah Sapaan Look-seeking adalah Ungkapan berpamitan Sengkip Ungkapan permintaan Dan Apologizing Adalah ungkapan permintaan maaf Oke, teman-teman Anda bisa Mengerjakan tugasnya pada buku tugas Anda tahu Boleh danya langsung kepada Ustazah Oke, teman-teman Dan pergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh